Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 SeAM tuanjutnya Sampai jumpa deبد Shirleyrod Specifically selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya warna hitam putih, tapi hewan ini hidupnya di lautan yang luas sekali. Hewan apakah ini? Namanya ikan paus, berbeda dengan ikan-ikan lain yang bernafas menggunakan insang, ikan paus bernafas dengan menggunakan paru-paru teman-teman. Saat ikan paus berenang, paus dapat menyelam selama 90 menit. Lama sekali ya. Kemudian ikan paus akan kembali untuk menarik nafas. Keren ya kan teman-teman? Bitan saja hanya mampu menahan nafas selama 5 menit saat berenang. Karena paus juga berwarna hitam putih saat dia bitan bertanya pada lause. Lausi, Lausi, bahasa mandarinnya ikan paus apa ya? Baik bitan, lause kasih tau ya jawabannya. Ikan paus dalam bahasa mandarin adalah cing yu. Ikan paus cing yu. Ikan paus cing yu. Anak-anak di rumah, yuk kita ikuti lausi ya. Ikan paus cing yu. Ikan paus cing yu. Ikan paus cing yu. Kita langis sekali lagi yuk. Ikan paus cing yu. 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 Hewan ini punya lingkaran hitam di bagian matanya. Apakah mungkin karena dia kurang tidur? Bukan, memang sudah begitu. Lalu ciri-ciri yang kedua, tubuhnya besar sekali. Ada yang gaui, ada yang gaui, ada yang gaui. Iya, namanya panda. Iya, teman-teman hafang. Oh iya, teman-teman. Saat bayi panda lahir, itu ukurannya kecil sekali. Kecil sekali, teman-teman. Dan warna tubuhnya kemerah-merahan. Tapi saat bayi panda tumbuh besar, warna kulit panda menjadi hitam putih. Begini. Seperti panda. Nah, teman-teman. Sekarang pasti ingin tahu dong. Apa sih bahasa mandarin dari panda? Yuk kita tanya lu sih. Langsung. Apa ya bahasa mandarin dari panda? Sekali lagi ya, supaya semakin lancar. Panda siung mau. 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 Ayo, cari pasangan kata yang tepat. Panda Xiongmau Yeay, Alpang! Ayo, temukan lagi pasangannya. Zebra Panma Yeay, Alpang! Mereka Sekali lagi, temukan pasangannya. Ikan Paus Jingyu Yeay, waras! Zebra Panma Zebra Panma Ikan Paus Jinyu Ikan paus Jinyu Panda Xiong mau Panda Xiong mau Itam putih Warna Itu bukan panda Berlari Itu Ikan beranam Itu ikan paus Semua berarna Itam juga putih Zebra Panma Zebra Panma Ikan paus Jinyu Ikan paus Jinyu Panda Xiong mau Panda Xiong mau Dodo Dodo Kemarin Bitan pulang sekolahnya Sendiri Dodo Memangnya Bitan gak dijemput Terus Bitan pulang sendiri Naik apa Bitan kemarin Berjalan kaki Dari sekolah Sampai rumah Bersama teman-teman Serius sekali Oh apa Bitan dan teman-teman Berjalan kakinya di trotoar Oh pastinya Dodo Bitan dan teman-teman Berjalan di trotoar Bagus itu Trotoar memang Dibuat untuk Perjalan kaki Agar terhindar Dari bahaya Oh iya betul sekali Bitan Terus 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 Bitan dan teman-teman Juga menyebrang jalan Di tempat penyebrangan Oh Yang garis hitam putih Yang ada di jalan Yang salah disebut Zebra Cruz Betul sekali Bitan how punk Betul sekali teman-teman Seperti Bitan tadi ya Harus menyebrang di tempat penyebrangan Tidak boleh sembarangan Harus di tempat penyebrangan Yang telah disediakan seperti Apa tadi Zebra Cruz Zebra Cruz Atau jembatan penyebrangan Itu yang di atas Oh iya Nah sekarang Saatnya kita untuk Belajar bahasa mandarin Iya Karena tadi Bitan menyebrang Jalan di tempat penyebrangan Kita tanya laus lagi yuk Bahasa mandarin dari Tempat penyebrangan Bitan dan Dodo mau tahu Oke akan langsung beritahu ya Tempat penyebrangan Dalam bahasa mandarin Adalah Panmalu Tempat penyebrangan Panmalu Tempat penyebrangan Panmalu Kita langsung sekali lagi yuk Tempat penyebrangan Panmalu Tempat penyebrangan Panmalu Tempat penyebrangan Tempat penyebrangan Panmalu Anak-anak di rumah yuk ikut lausnya Tempat penyebrangan Panmalu Tempat penyebrangan Panmalu Tempat penyebrangan Panmalu Tempat penyebrangan Panmalu Panmalu Tempat penyebrangan Panmalu Tempat penyebrangan Panmalu Tempat penyebrangan Terlihat Terlihat seperti sedang apa Memainkan Piano Benda hitam putih ini Merupakan Salah satu Bagian piano Namanya Toots Piano Awalnya Toots Piano Berwarna putih saja Teman-teman Tapi karena Banyak kesulitan Saat memainkan piano Maka dibuatlah Toots Hitam Untuk membedakan Belajar bermain piano Toots Piano Kan juga Berwarna Hitam putih Nah sekarang Kita tanya Lausi Apa bahasa mandarinya Toots Piano Lausi Bahasa mandarinya Toots Piano Apa ya? Oke Lausi Beritahu jawabannya Tetapi dengarkan baik-baik ya Toots Piano Chin Chin Toots Piano Chin Chin Toots Piano Chin Chin Kita langit sekali lagi Supaya semakin lancar Toots Piano Chin Chin Toots Piano Chin Chin Toots Piano Toots Piano Chin Chin Tsken lagi ya Toots Piano Chin Chin Toots Piano Chin Chin Totsu piano, qin jian Totsu piano, qin jian Totsu piano, qin jian Teman-teman, ada juga loh satu permainan berwarna hitam putih Yang menjadi kegemaran ayah Dodo Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang Dan permainan ini biasanya mengasah strategi berpikir Dodo selalu kalah kalau bermain bersama ayah Nama permainan ini adalah catur Catur ini dimainkan di atas papan catur Nah, apakah teman-teman di rumah sudah pernah melihat bentuk papan catur? Oh, iya, iya, iya Itu yang berbentuk kotak yang berwarna hitam putih seperti ini Papan catur Ya, nah sekarang kita tanya ke Lose yuk Apa ya bahasa mandarinnya? Lose, apa ya bahasa mandarin dari papan catur? Bahasa mandarin papan catur adalah cipan Papan catur Cipan Anak-anak di rumah yuk ikuti Lose Papan catur cipan Papan catur cipan Papan catur cipan Mudah kan menibutkannya? Kita langsung sekali lagi yuk Papan catur cipan Papan catur cipan Papan catur cipan Ayo, cari pasangan gata yang tepat Papan catur cipan Papan catur cipan Cipan Pasangannya. Tuts piano. Cincian. Yee, luar khas. Tempat penyeberangan. Pan malu. Tuts piano. Cincian. Papan catur. Cincian. Ayo kita menyeberang. Di tempat penyeberangan. Hitam putih di kanan. Itulah Tuts piano. Kalau yang ada di kiri. Adalah papan catur. Itulah benda-benda. Berwarna hitam putih. Tempat penyeberangan. Pan malu. Tempat penyeberangan. Pan malu. Tuts piano. Cincian. Tuts piano. Cincian. Papan catur. Cincian. Papan catur. Cincian. Tempat penyeberangan. Pan malu. Tuts piano. Tuts piano. Cincian. Papan catur. Cincian. Tempat penyeberangan. Pan malu. Tuts piano. Cincian. Papan catur. Papan catur. Cincian. Zebra. Pan malu. Pan malu. Zebra. Pan malu. Ikan paus. Jinyu. Panda. Panda. Siong malu. Panda. Siong malu. Zebra. Pan malu. Ikan paus. Cincian. Panda. Siong malu. Hari ini kita sudah menyebutkan hewan-hewan yang berwarna hitam putih. Iya, Dita. Tadi kita sudah menyebutkan zebra. Yang mirip dengan kuda. Terus ada ikan paus. Bukan secara kuda ya. Bukan. Terus tadi ada ikan paus tuh. Yang bisa menyelam lama. Sekali. Wah, apa sekali itu ya? Kan lama. Terus ada itu tuh yang lucu, hitam putih. Apa itu? Panda. Tidak hanya itu, Dodo. Tadi teman-teman juga belajar benda-benda berwarna hitam putih juga. Oh iya. Ada topat penyebrangan. Atau zebra cross. Lalu ada toots piano. Juga papan cat. Iya, betul sekali. Dan teman-teman tadi mengucapkannya dengan benar. Iya, betul. Teman-teman, howpang. Howpang. Kita juga, Dodo juga. Kita juga harus mengucapkan. Terima kasih kepada Lausche. Yang sudah memberitahu kita bahasa mandarin. Terima kasih, Lausche. Terima kasih, Lausche. Buka Cibitan dan Dodo. Jangan lupa untuk terus mengulangi pelajaran bahasa mandarin kita ya. Anak-anak di rumah juga ingat terus untuk terus mengulangi pelajaran bahasa mandarin kita. Cacian. Sekarang kita pamit dulu kayaknya, Bita. Pamit dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Bita, Dodo berdua pamit dulu. Kita bertemu lagi minggu depan. Belajar dan bermain bahasa mandarin. Bita, Dodo berdua pamit dulu. Bertemu lagi minggu depan. Belajar dan bermain bahasa mandarin. Bita, Dodo berdua pamit dulu. Selamat menikmati